Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Pangandaran mendistribusikan logistik surat suara Presiden dan Wakil Presiden RI. Logistik surat suara tersebut didistribusikan dari halaman KPU ke-10 Gudang di Pantia Pemilihan Kecamatan, PPK, di setiap kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Dalam pendistribusian tersebut, terlihat puluhan personel gabungan terdiri dari TNI Polri dan Satpol PPK Kabupaten Pangandaran ikut melakukan pengamanan ketat terhadap masing-masing logistik yang berada. Mobil Truk Box, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin mengatakan, Jumat, 9 Februari 2024, ini pihaknya melakukan pelepasan atau distribusi logistik untuk pemilu 2024. Hari ini, kita lepas kotak suara yang berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian juga untuk seluruh jenis pemilihan, ujar Muhtadin kepada sejumlah wartawan di sela-sela pendistribusian logistik, Jumat, 9 Februari 2024, pagi. Selain itu, logistik yang digeserkan termasuk logistik kelengkapan TPS meliputi ATK, alat coblos, bilik suara dan kelengkapan TPS lain. Kita pastikan sudah lengkap dan kita geser hari ini, katanya, proses pendistribusian ini dilakukan dari gudang ke halaman KPU Kabupaten Pangandaran dan digeser ke gudang PPK di tingkat kecamatan, sementara. Pergeseran dari gudang logistik di PPK ke TPS disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bahwa logistik untuk pemilu ini maksimal satu hari sebelum pemungutan suara. Jadi, satu hari sebelum pemungutan suara dipastikan logistik kita sudah sampai di lokasi TPS. Ucap Muhtadin